Halo assalamualaikum selamat datang di channel dairi mamahnya Amel terima kasih yang sudah subscribe ya kali ini maha Amel membuat singkong karamel ini saya buat dengan gula merah ya bun ya untuk karamel gula putih juga enak bun nanti dia akan lebih legit kalau gula merah jatuhnya akan gurih gitu singkong karamel biasanya lebih enak dimakan kondisi dingin jadi bikin banyak enggak apa-apa makan hangat-hangat enak setelah udah kenyang mungkin bisa disimpan untuk suatu saat nanti kalau pingin ngemil tinggal ngambil itu akan lebih enak singkong bersihkan setelah dicuci kemudian dipotong-potong potongnya sesuai dengan selera saya potong belah dua aja ya bun ya soalnya biar gulanya meresap gitu kalau utuh gulanya kurang masuk ke dalam singkongnya setelah dipotong-potong lalu kita siapkan panci untuk merebu singkongnya isi panci sedang airnya sesuai dengan singkong lalu tunggu mendidih setelah mendidih barulah masukkan singkongnya tutup lagi agar dia empuk untuk mengetes udah siap untuk dimasaknya boleh ditusuk dengan tusuk sate ya bun setelah empuk kita matikan kompor lalu angkat singkongnya jangan terlalu mateng ya bun ya nanti dia akan direbus juga dengan air gula kemudian masuk ke proses pembuatan karamel pertama siapkan panci lalu masukkan gula merah garam dan juga daun pandan lalu tambahkan satu gelas air kita masak dengan api yang sedang ya bun ya sampai mendidih dan gulanya larut setelah matang atau larut kita matikan kompor lalu masukkan singkong ke dalam wajan tambahkan air larutan gula disaring dulu ya bun ya kemudian kita masak dengan api yang sedang sambil sesekali diaduk agar tidak gosong setelah air menyusut matikan kompor ini sudah matang dan siap untuk disajikan selamat mencoba